Di sini diminta untuk menyelesaikan persamaan dengan menggunakan metode faktorisasi. Di sini ada dua pertanyaan, saya sebut pertanyaan A dan B. Untuk pertanyaan yang A, C kuadrat minus 18C tambah 81 sama dengan 0. Maka kita pikirkan di sini adalah bentuk pangkat 2 dengan 3 suku, maka kita harus mencari faktor liniernya. C kuadrat berarti ini C kali C, lalu kita pikirkan konstanta pengaliknya yang di mana dikalikan 81 kalau dijumlakan 18. Berarti di sini 9 kali 9, 81 dijumlakan 18. Supaya menghasilkan minus 18 berarti di sini minus 9, minus 9 dikalikan pas, 81. Maka di sini berarti pembuat nolnya C minus 9 sama dengan 0 atau C minus 9 sama dengan 0. Berarti nilai C nya 9, rupanya sama ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 9. Yang kedua yang B adalah P kuadrat minus P minus 72 sama dengan 0. Nah ini juga sama, akan kita faktorisasikan dengan mencari faktor linier terlebih dahulu. P kuadrat berarti ini P dengan P, lalu konstantanya kita pikirkan berapa kali berapa 72. Kalau diselisihkan hasilnya adalah 1. Berarti di sini adalah 9 dengan 8. Supaya negatif, ini minus, ini harus plus. Sehingga kalau kita kalikan minus 9P dengan 8P adalah min P sudah sesuai. Maka pembuat nolnya P minus 9 sama dengan 0 atau P plus 8 sama dengan 0. Maka P nya sama dengan 9 atau P nya sama dengan minus 8. Maka himpunan penyelesaiannya adalah minus 8 atau 9. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.